Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 34 Tiang Heng Tukoh tertawa dingin Ah ah ah, kamu si setan cilik, terlalu banyak akal busukmu, kali ini bibiku khawatir terperangkap lagi, maka lebih baik tidak kusapa dirimu Suara pembicaraan tersedobi makin lama berkumandang semakin lirih, dan akhirnya tak kedengaran lagi, jelas Tiang Heng Tukoh sudah berlalu dari sana Setelah kepergian dua orang perempuan itu, Goan Cinta Isu kembali berpaling ke arah Chia In Lalu ujarnya, Nona Chia, kalau toh gurungmu sudah berkata begitu, apakah kau bersedia mengikuti lolap selama beberapa hari bila Chiam Pua bersedia menambung diriku? Hal ini merupakan suatu keuntungan besar buat Sioli jawab Chia In sambil bungkukan badan meranti hormat Tiba-tiba Chia Wiwi mengomel lagi, Kongkong, kenapa kau biarkan orang-orangmu kau itu pergi dengan begitu saja Goan Cinta Isu menghela nafas Bukannya menjawab dia malahan balik bertanya, Anak Wi, kau yakin dengan ilmu kepandayanmu, berapa orang iseng bisa kau hadapi? Untuk menghadapi dua orang setan tua sileng HOU itu, Anak Wi yakin masih bisa mengatasinya jawab Chia Wiwi setelah termenung dan berpikir sebentar Hoa In Leong gelisah sekali, dia tidak berminat mengikuti pembicaraan itu, kembali pikirnya, wah, kenapa pembicaraan ini belum berakhir juga tampaknya cukoh tadi Atau gurunya Wan Hang Giok menaruh perasaan kurang senang terhadap diriku Kalau terlambat ke sana bisa jadi kemarahannya akan semakin memuncak Tapi, tiba-tiba Goan Cinta Isu memotong lamunannya Anak Leong, yakinkah kau untuk menghadapi Teng Kwik Sunu meskipun anak Leong sudah memperoleh bimbingan serta bantuan Kongkong Tapi aku yakin kepandaianku setingkat masih berada di bawahnya Goan Cinta Isu Alihkan kembali perhatiannya ke wajah Chia dan Chia Sau Aie sekalian belasan orang Nona Dan sekalian Nona, lanjutnya Harap Chiam Pua jangan menyertakan Si Oli sekalian tukas Chia In sambil gelengkan kepalanya berulang kali Kami tidak mempunyai kepandaian apa-apa Paling banter juga cuma bisa membantu berteriak sambil memberi semangat Atau kalau terpaksa pun hanya dapat menahan kaum keroco dari Mokau Ah Nona sekalian terlalu sungkan kata Goan Cinta Isu sambil tersenyum Setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi Berbicara sesungguhnya, bukan lolap sengaja memandang hina orang lain Tapi yang jelas Tuyewu tadi juga bukan tandingan dari Teng Kwik Siu Kalau sampai terjadi pertarungan masal, bukan saja sisa anggota Mokau akan turun tangan semua Pihak Hian Bengkau juga tak mungkin hanya berpeluk tangan belaka Tapi, kenapa Kongkong melupakan dirimu sendiri seru Chia Wiwi tercengang? Mendengar pertanyaan ini, Goan Cinta Isu tertawa getir Lolap sudah tak punya kekuatan lagi Pada hakikatnya keadaanku sekarang jauh lebih lemah dari seorang manusia Biasa kontun saja ucapan tersebut seruan tertahan dan keluhan heran dari Chia Wiwi Serta sekalian nona-nona dari Chian Likau Hoa In Leong juga tercengang, dengan kaget serunya agak terbata-bata Tentu, tentunya, anak Leong lah penyebabnya Anak Leong lah yang telah mencelakai Kongkong Pada hakikatnya apa yang ada sebetulnya tak ada Apa yang ada sebetulnya ada Siapa bilang engkau yang mencelakai diriku? Jawab Goan Cinta Isu dengan lembut Anak Leong, aku cuma bisa berharap kau melatih diri lebih tekun Sehingga tidak menyianyakan pertemuan kita kali ini Hoa In Leong cuma bisa mengiakan berulang kali Kongkong, sebetulnya apa yang telah terjadi dengan diri Mesru Chaua Wiwi lagi dengar cemas Tidak apa-apa, asal beritirahat sebentar Niscaya tenagaku akan pulih kembali berbicara sampai di situ Goan Cinta Isu segera mengulapkan tangannya Anak Leong, kau boleh pergi lebih dulu Bukankah Huye Ui itu menunggu kedatangan di kaki bukit Betul Kongkong jawab Hoa In Leong tergagap Tapi keadaan Kongkong sekarang Goan Cinta Isu tertawa Lolap baik sekali tukasnya Hoa In Leong kembali ragu-ragu sebentar Dia berpaling memandang ke arah Chaua Wiwi Bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi niat itu kemudian dibatalkan Sesudah Sang Chi sejenak Akhirnya dia menjadi nekat Tiba-tiba serunya Adik Kui, baik-baiklah menjaga diri Kemudian sambil memberi hormat kepada Chia In sekalian Ujarnya pula lebih lanjut Cici sekalian, terima kasih banyak atas bantuan kalian Sebagai orang sekeluarga rasanya Si Ote pun tak usah banyak berbicara Bukan Jiko, tunggu sebentar Tiba-tiba Chaua Wiwi berteriak keras Lalu dia berpaling dan katanya kepada Goan Cinta Isu Kongkong, bagaimana kalau ku temani Jiko Lebih dahulu Goan Cinta Isu tertawa ringan Masa kau tidak dapat menangkap maksud sebenarnya dari Tu Yew itu Dia hanya berharap Jikomu bisa menjumpainya seorang diri Kalau kau pun turut serta Belum tentu kehadiranmu akan disambut dengan senang hati Lalu dia ilapkan tangannya kepada Hoa In Leong sambil serunya kembali Nah, cepatlah pergi sekiali lagi Hoa In Leong melirik sekejap ke arah Chaua Wiwi Kemudian dia putar badan dan cepat-cepat berlalu dari situ Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Chaua Wiwi mencibirkan bibirnya yang kecil mungil Jelas mana itu lagi tak senang hati Chia Sau Aie mendepak-depakan pula kakinya dengan gemas Sambil melirik sekejap ke arah Chia El In Bisiknya jengkel huuh Betul-betul hatinya sudah busuk Chia In Cuma tertawa mendengar romelan saudara seperguruannya itu Katanya kemudian, Ji Sumo Ai Sekarang kau pun harus memimpin Sumo Ai Sumo Ai sekalian pulang ke rumah Sementara itu Hoa In Leong sudah tiba di kaki bukit Dari tempat kejauhan dia sudah menyaksikan Tia Siok Bi berdiri di bawah sebatang pohon kuwi Sebenarnya dia hendak menyapat suko itu Tapi ketika dilihatnya Tia Siok Bi hanya melirik sekejap ke arahnya dengan dingin Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun meninggalkan tempat itu Terpaksa ia telan kembali kata-katanya dan mengikuti dengan mulut membungkam Suasana tetap pening dan diliputi kebungkaman Meski sudah menyeberangi Sungai Tiangkeng dan meneruskan perjalanan melalui Jaloraya menuju ke Huaiin Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Hoa In Leong Akhirnya dia menegur Cian Pual, bagaimanakah keadaan Tia Siok Bi pura-pura tidak mendengar Setelah hening kembali sesaat dia baru menjawab dengan serius Pokoknya dia masih dapat bernapas Waduh, alut benar perkataan Cia Apwe ini pikir Huaiin Leong Rupanya dia sudah menaruh kesan yang kurang baik kepadaku Atau memang wataknya yang begitu Dia tertawa paksa Lalu bertanya lagi Cian Pual, boleh aku tahu Kinin Onawan berada di mana Tia Siok Bi hanya mendengus Tiada jawaban yang terdengar Setelah ketanggur batunya Hoa In Leong tidak banyak bertanya lagi Dengan kepala tertunduk dan melanjutkan berjalan Begitulah, yang satu berjalan di depan Sedang yang lain mengikuti di belakang Bagaikan gulung asap ringan mereka berlarian di jalan raya tersebut Dengan kepandaian silat yang mereka berdua miliki Tentu saja kecepatan gerak mereka sangat luar biasa Bagi orang awam biasa Mereka hanya merasakan berhembusnya angin dingin Ketika mereka mengadah Tau-tau dua orang itu Sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat mereka berada Waktu itu tengah hari baru menjelang Terik panasnya matahari terasa menyengat badan Tiba-tiba Tia Soebi memperlambat gerakan tubuhnya Lalu Bir kata dengan suara dingin Pintu masih ingat di depan sana terdapat sebuah warung makan Kita bersantap dulu sebelum melanjutkan perjalanan Tapi Bu Ampua belum lapar Sahut Hoa In Leong sambil memperlambat pula langkah kakinya Padahal semenjak kemarin malam dia belum mengisi perut Apalagi setelah berlangsungnya pertarungan sengit Perutnya semenjak tadi sudah gemerutukan minta diisi Kau tidak lapar Aku toh lapar Kata Tia Soebi tiba-tiba dengan ada yang ketus Hoa In Leong tertegun Menyusul kemudian sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya Meskipun Chiampu ini mempunyai watak yang dingin dan tak sedap Rupanya dia cukup memahami perasaan orang Demikian pikirnya Tak lama kemudian Dari tempat kejauhan muncul tanah hijau yang amat rindang Banyak warung makan berjajar di tepi jalan Kedua orang itu semakin memperlambat langkah kakinya Mengikuti orang-orang yang lain mereka masuk ke warung dan mencari tempat duduk Warung-warung darurat yang didirikau di sepanjang jalan itu Meski terbuat dari bambu alat-alat makan yang dipakaikan sudah kelewat jaman Tapi suasananya amat nyaman Udara pun terasa segar Suatu tempat beristirahat yang amat serasi Hoa In Leong mencoba untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu Ia lihat sebagian besar tamu dalam warung itu adalah kaum pedagang serta kaum pelancong Tidak kelihatan seorang jago persilatan pun Ketika orang-orang dalam warung itu menjumpai munculnya seorang pemuda Ia tampan bersama seorang tukuh setengah umur Mereka hanya memandang sekejap lalu melanjutkan daharan masing-masing Tak seorang pun berani memperhatikan lebih lama Rupanya seng pelayan juga mengetahui kalau kedua orang tamunya adalah jago-jago persilatan Tergopoh-gopoh ia menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu Sambil hersantap Hoa In Leong bertanya Ciam Pual Selama ini kau berdiam di mana? Kalau tak ada urusan lain Bersediakan main selama beberapa hari di rumah Kutia Siok Bi meletakkan sumpitnya dan menjawab dingin Aku akan tinggal di luar perbatasan Hoa In Leong tertegun Sampai sumpit dan mangkuknya diletakkan kembali ke meja Bukankah Ciam Pua telah bentrok dengan pihak Hian Bengkau? Aku lihat Toan Bok Si Liang dan Bengwi Cian menaruh perasaan benci dan mendendam terhadap diri Ciam Pua Tak usah khawatir, meskipun pincah berada di mulut harimau Tapi kedudukanku sekokoh Bukit Taisan menyaksikan cukoh tersebut Kembali Hoa In Leong berpikir di dalam hatinya Dia begitu tenang, sedikit pun tidak gugup atau panik Meski marah bahaya telah berada di depan mata Jangan-jangan hubungannya dengan Hian Bengkau memang mendalam sekali Maka sesudah termenung sejenak Dia bertanya lagi Apakah Ciam Pua kenal dengan salah seorang dari anggota Hian Bengkau? Sebetulnya Tia Siok Di tidak ingin menjawab Tapi dia pun merasa tak tega untuk mendiamkan pemuda itu Akhirnya setelah termenung jawabnya secara diplomatis YAA, Pintun memang mempunyai hubungan dengan seseorang dari perkumpulan tersebut Dengan kau cunya Tia Siok Di segera menggeleng Tapi orang itu pasti mempunyai kedudukan jauh di atas Toan Bok Si Liang dan Beng Wijian bukan desak Hoa In Leong lebih jauh Kau tak perlu memancing-mancing dengan care itu Percuma usahamu itu bakal sia-sia belaka Sebab Pintun tak mungkin akan buka suara Mengenai keadaan dalam perkumpulan Hian Bengkau Tiba-tiba ia menghela nafas panjang Nak, tentunya kau tidak membiarkan Pintun menjadi seorang kurcaci penjual temankan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Setelah Tukoh itu mengutarakan alasannya Tentu saja Hoa In Leong tak dapat mendesak lebih jauh Sebab bila ia sampai berbuat demikian Sama artinya dengan ia memaksa Tukoh itu menjadi seorang penjahat penjual teman Hoa In Leong tersenyum Perkataan Chiampu terlampau serius Sekalipun Buampu mempunyai nyali sebesar gajah Tak nanti aku berani berbuat demikian katanya Kalau begitu janganlah bertanya baik Jawab Hoa In Leong sambil tertawa lirih Hei, apa yang kau tertawakan kembali Tia Shobi menegur dengan wajah membesi Tak usah menggunakan akal setan untuk menjebak aku Sebab kalau ingin memancing sepotong kata dari mulut Pintu adalah percuma Lebih baik kau tak usah bermimpi di siang hari Bolong aku kuatir chiampu marah Tak berani kuutarakan kata Hoa In Leong kemudian Tia Shobi berpikir sebentar Lantas pikirnya Aku jadi ingin tahu soal apakah yang membuat dia tertawa kegelian Karena ingin tahu Dengan kening berkerut dia pun berkata Coba katakanlah secara terus terang Pintu berjanji tidak akan marah dan diam Hoa In Leong tertawa geli Tapi di luaran dia berpura-pura apa boleh buat Katanya setengah terpaksa Chiampu al Bukan aku yao ingin bicara Tapi chiampu yang memaksa aku untuk mengutarakan lo Sudah tak usah main akal-akalan lagi Hayo cepat katakan tukas Tia Shobi setengah memaksa Dengan senyum di kulung ujar Hoa In Leong Boampu sedang berpikir Mungkinkah sahabat Chiampu yang berada dalam perkumpulan Hian Bengkau itu adalah seorang manusia dari Margagau Begitu kata Go disinggung Paras muka Tia Shobi kontan berubah hebat Melihat gelagat itu buru-buru Hoa In Leong tutup mulut Setelah hening sesaat Paras muka Tia Shobi pelan-pelan menjadi lembut kembali Katanya sejak semula Pinto sudah banyak mendengar otang berkata bahwa engkau itu licik dan banyak tipu muslihatnya Pada hakikatnya kau adalah seekor kancil yang sukar dilawan Pada mulanya aku masih belum percaya Tapi sekarang aku baru tahu bahwa berita itu bukan cuma kabar berita kosong Belaka agaknya dugaanku memang tak salah pikir Hoa In Leong Jelas orang yang dimaksudkan sebagai sahabatnya dalam Hian Bengkau Padahal hakikatnya tak lain adalah bekas suaminya meski dia berpikir demikian di hati kecilnya Tapi di luaran pemuda itu berkata lain Cian pual, aku cuma mendengar kabar itu dari orang lain Tentu saja belum tentu benar Jelek-jelek begini boampuatoh seorang pemuda yang gagah dan berterus terang Gagah dan terus terang Tia Shobi tertawa kegelian Bocah wahai bocah, kau memang tak tahu malu Masa ada orang memuji diri sendiri? Baru kali ini ku temui orang bermuka tebal seperti kau Hoa In Leong semakin gembira lagi karena cukoh itu tak menunjukkan rasa gusar Sambil tertawa cekikikan katanya Ciampu kau telah berjanji tak akan marah Kenapa kau telah menjadi cemburu? Wah, saking tak tenangnya hampir saja jantung boampu ikut copot Untungnya, Tia Shobi tak dapat menahan rasa gelinya lagi Dia tertawa terkekeh-kekeh Hardiknya, masa orang seperti kau bisa merasa tak tenang Huh, kalau matahari bisa terbit dari langit barat Aku baru akan percaya lantaran tujuannya sudah tercapai Hoa In Leong tidak mendesak lebih lanjut Sambil tersenyum ia melanjutkan kembali santapannya Tia Shobi tidak berbicara pula Ia meneruskan santapannya dengan kepala tertunduk Meskipun tidak mempunyai gelar kependetaan Tia Shobi termasuk seorang pengikut agama Tsu yang saleh Dia pantang minum arak Takaran perutnya juga kecil Hanya semangkuk nasi sudah cukup mengenyangkan perutnya Hoa In Leong sendiri Walaupun besar takaran makannya Tapi dia bersantap dengan cepat Sejak tadi dia sudah berhenti makan karena kenyang Di atas meja tersedia juga sepoci arak Padahal pemuda itu gemar minum Tapi lantaran berada di hadapan Tia Shobi Sebelum cukoh itu memberi izin dia tidak menyentuh barang Secawan pun melainkan sambil menggoyang-goyangkan Kipasnya dia sabar menanti Tia Shobi melirik sekejap ke arahnya Kemudian berpikir Bocah ini terlampau cerdik Dan lagi mempunyai waktu yang cukup kulit Tampaknya sebelum ku singgung sedikit rahasia yang dia inginkan Tak mungkin bocah ini akan berdiam diri Karena berpikir demikian dia pun berkata Tampaknya pintu memang tak bisa menangkan dirimu Apa yang ingin kau ketahui? Nah katakanlah sambil menyimpan kembali kipasnya Jawab Hoa In Leong Kalau dibicarakan sesungguhnya memalukan sekali Meskipun Boampu dan pihak Hian Rengkau Sudah berulang kali terjadi adu kekuatan Tapi hingga kini aku masih belum mengetahui siapakah kau cu mereka Maaf, maaf Tukas Tia Shobi sambil goyangkan tangannya berulang kali Aku sudah terlanjur punya janji Sehingga rahasia ini tak mungkin ku bongkar Buat apa buru-buru ingin tahu? Cepat atau lambatkan kau bakal tahu sesudah berhenti sebentar Dia menambahkan Kelincau hanya bisa memberi tabukan kepadamu Kalau orang ini mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengan keluargamu A-a-ah Omongan semacam ini bukankah sama artinya dengan perkataan yang tak ada gunanya pikir Hoa In Leong Tidak sedikit gembong iblis yang mampus di tangan nenek dan ayahku di masa lalu Siapa tahu Hian Bengkau cu itu murid siapa? Karena ia tak bisa menebak siapa gerangan Hian Bengkau cu itu Lagi pula Tia Shobi juga tidak bersedia memberitahukan rahasia ini Terpaksa ia bertanya lagi Betulkah markas besar perkumpulan Hian Bengkau terletak di bukit Gihaung San Dari mana kau dapatkan berita tanya Tia Shobi tercengang Oh 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 Aku tidak memperolehnya dari siapapun Seorang sahabat Bo Ampulah yang berhasil menyelidikinya sendiri Hanya saja betul atau tidak Harap Tia Ampuas beri petunjuk kepada ku Tia Shobi termenung sebentar Lalu dengan ada minta maaf katanya lirih A-A-A-I Mengenai soal itu Pintso hanya bisa minta maaf Sebab aku benar-benar tak dapat memberi pertanda atau ketegasan apa-apa Maafkanlah daku sepintas Lalu meskipun ucapan itu kedengaran Oya tidak memberi petunjuk apa-apa Padahal kalau dicamkan lebih dalam dapat diartikan pula Sebagai satu pengakuan yang mengatakan bahwa dugaan pemuda itu memang benar Hoa In Leong berpikir sebentar Lalu ujarnya sambil tertawa Wah ah Kalau begitu banyak masalah yang Ciam Pua Kuatirkan aku jadi bingung sendiri persoalan yang manakah yang harus ku tanyakan Tia Shobi kembali termenung beberapa saat lamanya Pintso hanya dapat memberitahukan satu hal kepadamu katanya kemudian Silahkan diucapkan Ciam Pua ujar Hoa In Leong dengan wajah serius Rasa benci Hian Beng Kau Chu terhadap keluarga mu boleh dibilang lebih dalam dari samudera Entah dari mana kemampuan yang dimiliki Ternyata dia dapat mengundang munculnya beberapa orang gembong iblis sakti untuk membantu pihaknya Sekalipun dia mempunyai jago-jago iblis sakti Memangnya keluarga Hoa dari Im Tiong San tak anggup untuk mengatasinya pikir Hoa In Leong di dalam hati Ketika Tia Shobi menyaksikan sikap acuh-ta'acuh dari anak muda itu Dengan suara dalam dia lantas menegur Hoa Yang, apakah kau lupa dengan ajaran kutu yang mengatakan bahwa orang yang terkebur selamanya pasti kalah Hoa In Leong terperanjat, wajahnya berubah menjadi serius kembali Aku yang mudah mohon tetunjuk kau jangan terlampau pandang remeh manusia-manusia itu Sebab kendatipun ayahmu sendiri Bila sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki Hian Beng kau dewasa ini Belum tentu dia sanggup untuk mengatasinya Rupanya Tukoh setengah umur ini tak berani terlalu banyak berbicara Sampai di separuh jalan, tiba-tiba saja perkataannya terhenti Melihat itu, kembali Hoa In Leong berpikir Kau dilihat dari sikapnya itu Jelas janjinya antara dia dengan Hian Beng kau Mencakup pula janji dari Hian Beng kau yang tak akan menganggu dirinya Sebaliknya dia pun tak boleh membocorkan rahasia dari Hian Beng kau A-a-a, kalau begini ketat dia pegang rahasia Jangan harap aku akan berhasil untuk mendapatkan berita penting Tiba-tiba Tia Shobi berkata lagi Tampaknya orang tua dari Nona Chaua itu sudah terjatuh ke tangan orang-orang Mokau Cuma anehnya, meski Su Hengnya Teng Kwik Siu adalah seorang jago yang hebat Go Ancing Taisu bukannya tak mampu mengatasinya Tapi kenapa Go Ancing Taisu justru membiarkan mereka pergi dengan begitu saja? Apakah Heng kau tahu apa sebabnya kalau dugaanku tak salah? Hal ini sebagian besar dikarenakan beliau sudah kehilangan hampir sebagian besar tenaganya Hanya karena harus membantu aku untuk mendesak keluar daya kerjanya racun keji dari dalam tubuh Oleh karena beliau merasa bahwa tenaga dalam yang dimilikinya sudah tak cukup untuk merobohkan orang-orang Mokau Terpaksa mereka dibiarkan pergi dengan begitu saja A-a-a-i, seandainya Mpek Chua sampai terjadi apa-apa Akulah penyebab yang mengakibatkan dia menderita Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur Toh urusannya telah berkembang menjadi begini Menyesali diri sendiri juga tak ada gunanya hibur Tia Shokbi Setelah berhenti sebentar dia bertanya lagi Jikalau tenaga dalamnya memang sebagian besar telah lenyap Kenapa dia masih sanggup untuk mendemontrasikan ilmu Liantai Siu Tok Menyeberang lintas mimbar teratai Dan Kau Sim Chiong, gentah pengetuk hati Dua macam ilmu mahasakti itu Hoa In Leong berpikir sebentar Lalu jawabnya, rupanya dia orang tua telah menggunakan sisa tenaga dalam yang berhasil dihimpunnya dari sela-sela tubuhnya Cuma keadaan tersebut rupanya berhasil diketahui oleh sentucu Karena itulah dia baru mengucapkan kata-kata seperti bagaikan sedang minum air panas atau dingin Yang minumlah yang tahu Diam-diam Tia Shokbi manggut-manggut Dia merasa bagaimanapun juga orang asal Liu Soakban Cheng memang merupakan kawanan manusia yang luar biasa Dia menghela nafas berat A-a-ai, seng cucu itu terhitung pula seorang manusia yang hebat Kalau sampai membiarkanmu kau dan Hian Beng kau bekerjasama Bukankah kedudukanmu menjadi berbahaya sekali Kali tiba-tiba dia tertawa dan menambahkan Kamu ini menganggap pintu itu manusia macam apatia Shokbi rada uring-uringan Hoa In Leong menjadi tersipu-sipu sendiri Terpaksa dia tertawa Bila dilihat dari Kero Chiampo ini menutup rahasia Hian Beng kau Jelas dia adalah seorang manusia yang dapat dipercaya demikian Dia berpikir di hati Ye-a-a, perkataanku barusan memang berlebihan Bukan kebaikan yang diperoleh Aku justru malah menimbulkan ketidaksenangan dalam hatinya Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu Tiba-tiba berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai diselingi bunyi keleningan Mula-mula suara itu kedengaran masih jauh Tapi dalam waktu singkat sudah makin mendekat Suaranya memekikan telinga malah dilihat dari gerakan tersebut Jelas kuda-kuda itu merupakan kuda jempolan yang bisa menempuh seribuli dalam sehari Sebagai orang persilatan Tidak terkecuali Hoa In Leong maupun Tia Shokbi Kebanyakan memang menyukai kuda jempolan dan pedang mustika Tanpa terasa mereka berpaling keluar warung Di antara debu yang berterbangan di angkasa Tampak seekor kuda jempolan berlari mendekat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Sedemikian cepatnya kuda itu lari Sampai dengan ketajaman Matu Hoa In Leong pun Dia hanya sempat menyaksikan kalau kuda itu berbulu hitam Dan penunggangnya bertubuh ramping Jelas potongan badan seorang nona muda Sayangnya ia tak sempat menyaksikan raut wajah si nona itu Sebab larinya kuda itu terlalu cepat Lagi pula ia memandang dari samping Hingga apa yang dilihat kurang begitu jelas Ketika mendengar derap kaki kuda yang ramai tadi Para tamu dalam warung bersama-sama melongo keluar pula Tapi namun mungkin mereka bisa menyaksikan sesuatu Kecuali bayangan kuda Mereka cuma tahu kalau sesosok bayangan manusia duduk di atas pelana Setelah kuda hitam itu lewat Suasana menjadi gaduh Semua orang bersama-sama biu bicarakan kehebatan kuda tadi Hoa In Leong sendiri juga teringat kembali akan kuda Leong Jinya Setelah ditangkap Cie di kota kembun tempoh hari Kuda itu tak diketahui lagi jejaknya Tapi dia tidak terlalu menguatirkan Sebab dia percaya bahwa Leong Jin sudah mengerti perasaan manusia Orang awam biasa tak mungkin bisa menungganginya Sedang jago silat tak akan lega untuk melukainya Kalau bertemu dengan rekan-rekan ayahnya Mereka pasti akan kenali pemilik kuda itu Atau kemungkinan juga kuda tersebut sudah pulang lebih dulu ke perkampungan Leok Soat San Cheng Sementara dia masih melamun Tiba-tiba terdengar Tia Shokdi berseru tertahan Hei, aneh benar Kenapa budak itu ikut datang telapak Tangan kanannya segera menekan sisi meja Lalu bagaikan seekor burung raksasa Dia melayang keluar dari warung makan itu Cian pual, seru Hoa In Leong gelisah Tunggu saja di situ sebentar Tukas Shokdi dari kejauhan Sebetulnya Hoa In Leong sedang bangkit berdiri Tapi sesudah mendengar perkataan itu dia duduk kerbali Pikirnya, aku saja tak dapat melihat jelas raut wajah nona itu Masa dengan tenaga dalam yang lebih rendah dari aku Dia bisa melihat jelas siapakah orang itu Ahaha, betul orang itu pasti orang yang sangat dikenalnya Sebab itu meski sepintas lalu saja dia segera kenali orangnya Dalam pada itu Para tamu lainnya dalam warung itu hanya duduk terbelalak dengan mulut melongot Satu dua di antaranya sempat pula menarik Hoa In Leong Tampaknya mereka khawatir kalau pemuda itu pun berubah menjadi burung dan ikut terbang Hingga untuk sesaat suasana jadi hening tak kedengaran sedikit suara pun Terhadap lirikan-lirikan dari para pelancong dan para pedagang Hoa In Leong bersikap pura-pura tidak melihat Ia menunggu beberapa saat lagi Ketika Tia Shokbi yang ditunggu-tunggu belum datang juga Akhirnya ia putuskan untuk minum arak sambil membuang kekesalan Isi poci arak itu tidak terlalu banyak Tak lama kemudian sudah habis termiaung Maka dia pun berseru Hei pelayan, minta satu poci arak lagi Pelayan sudah bersiap-siap di sana sejak tadi Mendengar panggilan itu dia mengiakan dengan nada takut Sep poci arak baru dengan cepat sudah dihantarkan Sedang poci kosong diambil pergi Tergelak Hoa In Leong melihat takut-takut dari pelayan itu Tegurnya, eh 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 Memangnya aku ini malaikat jahat? Kenapa mesti takut terhadapku? YAA, 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 YAA memang malaikat bengis Sebenarnya pelayan itu hendak mengatakan Kalau dia bukan malaikat bengis Siapa tahu saking gugupnya Ia sampai salah berbicara punya Mengatakan tidak Dia malah membenarkan karuan saja Kontan mukanya jadi pucat Dia seperti mayat Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak Dia mengeluarkan sekeping uang perak Dan dilemparkan ke meja Lalu berkata lagi, itu, boleh kau ambil Daripada kau tuduh aku ingin makan gratis Pelayan tersebut bungkukan badannya berulang kali YAA, YAA, tak usah banyak-banyak Tak usah banyak-banyak katanya lagi dengan gugup Padahal sejak tadi matanya Mengincar terus kepingan uang perak itu Kalau bisa sekali comot uang itu masuk ke saku sendiri Tentu saja Hoa In Leong dapat merasakan isi hati orang Kembali dia tertawa katanya sambil mengulapkan tangannya berulang kali Sana, bawa semua Sisanya untuk mu buru-buru pelayan itu Mencomot uang perak tadi Kemudian mengucapkan terima kasih berulang kali Setelah itu buru-buru dia kabur ke warung belakang Seakan-akan khawatir kalau Hoa In Leong menjadi menyesal Hoa In Leong tersenyum Dia berpiling lagi keluar warung Tiba-tiba ia menangkap berkelebatnya sesosok bayangan manusia Bayangan tersebut buru-buru kabur ke semak belukar dan menyembunyikan diri Meski hanya sekilas pandangan Ia kenali orang itu sebagai majikan kecilnya si Nio atau Nona berbaju ungu itu Semula pemuda itu bermaksud untuk menyusulnya Tapi kemudian berpikir Ketika melihat aku di sini Dia lantas menyembunyikan diri Sudah jelas Nona itu enggan untuk bertemu dengan aku Kalau sampai ku susul ke sana Dia pasti akan menemui aku secara terpaksa Dalam keadaan yang serba ku ku tiada manfaat apa-apa yang bakal ku dapatkan Malah kalau sampai Tia Ciampo kembali ke sini dan tidak menemui diriku Urusan akan semakin runyam karena berpendapat demikian Maka ia duduk kembali di tempatnya semula Sementara itu para tamu dalam warung sedang berbisik-bisik Entah apa yang mereka bicarakan Suaranya lembut sukar didengar Tapi ada kemungkinan menyangkut tingkah laku Hoa In Leong yang seenaknya sendiri Tanpa memperdulikan apakah di sekitarnya ada orang atau tidak itu Kembali setengah jam sudah lewat Akhirnya penasaran Hoa In Leong Dia berpikir Tak mungkin suhunya Nona Wan akan beradu kecepatan dengan kuda jempolan tersebut Tentunya dia akan memanggil namanya Tapi kenapa begini lama? Masa kalau bercakap-cakap juga membutuhkan waktu selama ini Ingatan tersebut baru saja melintas dalam benaknya Tiba-tiba terdengar teriakan Tia Syok Bi bergema dari depan warung Hoa Yang Hayo kita lanjutkan perjalanan Hoa In Leong Tidak membuang waktu lagi Dia bangkit dan melayang keluar dari warung itu Baru saja dia berada di luar pintu Tia Syok Bi ta'ah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melanjutkan perjalanan Buru-buru dia menyusul ke muka Teriaknya Hei Ciam Pual Siapa gerangan Nona tadi? Kamu hanya pandainya menanyakan soal Nona Dengustia Syok Bi tanpa menghentikan gerakan tubuhnya Jawaban itu cukup membuat pemuda kita meringis serba salah Ciam Pual Buat apa kita mesti terburu-buru kembali serunya? Ya, kita mesti terburu-buru karena harus menempuh perjalanan sejauh 500 Li Hoa In Leong mempercepat langkahnya dan menerjang maju ke depan Kembali dia berseru Kita akan kemana ke Wai Im setelah melirik sekejap Dengan dahi berkerut dia berkata kembali Hematlah tenagamu Perjalanan yang akan kita tempuh bukan suatu perjalanan dekat Oh, tak menjadi soal Aku yang muda masih sanggup untuk menahan diri Sahut Hoa In Leong sambil tertawa Tia Syok Bi mendengus dan tidak berbicara lagi Tiba-tiba ia mempercepat larinya Hoa In Leong tarik napas dalam-dalam Hawa murninya dihimpun kembali dan terpaksa dia harus menyusul di belakang tukoh tersebut Demikianlah, dua orang itu melakukan perjalanan amat cepat Dari tengah hari sampai maghrib mereka tak pernah berhenti Akhirnya napas pun mulai ngos-ngosan dan ketika itulah mereka mengurangi kecepatan masing-masing Hoa yang perlu beristirahat tidak tiba-tiba Tia Syok Bi menegur Tidak usah, Bo Ampua masih sanggup untuk bertahan sampai kota Wai Im, sahut pemuda itu Baik, kita lanjutkan perjalanan Tiba-tiba cukoh setengah umur itu mempercepat langkahnya kabur ke depan Sambil menyusul di belakangnya, Hoa In Leong berpikir Oh oh, tampaknya dia belum mengerahkan segenap tenaga dalamnya Kalau begitu penilaian ku tempoh hari salah besar Sebab meski tenaga dalam yang dimiliki Tia Syok Bi ini masih bukan tandingan Teng Kwik Siu Akan tetapi ilmu meringankan tubuhnya lihai banget kurang lebih jam 1.30 malam Akhirnya muncul juga sebuah benteng kota yang amat besar di tengah kegelapan sana Kota tersebut bukan lain adalah kota Wai Im pusat lalu lintas antara wilayah utara dan selatan Terutama bagi provinsi Kengci Dengan bermandikan keringat tiba-tiba Tia Syok Bi menghentikan perjalanannya Dengan napas tersengkau dia berseru Hoa Yang, mari kita atur pernapasan dulu Bila tenaga kita sudah pulih kembali baru masuk kota Hoa In Leong Ingin cepat-cepat bertemu dengan Wan Hang Diok Segera sahutnya, Bu Ampu tidak lelah Bagaimana kalau Ciam Pu memberitahukan kepadaku di mana muridmu berada Aku ingin segera menjumpai nonawan Tia Syok Bi berpaling Ditemuinya meski peluh membasai seluruh badan Hoa In Leong dan napasnya agak tersengkal Tapi yang aneh wajahnya tetap kelihatan segar Kesegaran itu tak jauh berbeda dengan keadaan di siang hari tadi Bila kesegaran pemuda itu dibandingkan dengan wajah layu dirinya yang kecapaian Sudah tentu tampak perbedaan yang menyolok Aneh betul demikian pikirnya dengan tercengang Sekalipun Hian Beng Kau Chu atau Seng Chu Chu tak mungkin kesegaran mereka akan semakin bertambah Setelah menempuh perjalanan sejauh 500 li Tentu saja Cukoh setengah umur itu tak pernah menduga Kalau Goan Cintai Su telah menambah tenaga dalam Hoa In Leong Dengan ilmuwan Kong Lip Teng Cahaya bulan mencapai puncak Suatu kepandayan mahasakti dari kalangan agama Buddha Setelah melakukan perjalanan jauh tanpa berhenti Bukan kelelahan yang didapatkan pemuda itu Justru tenaga murni yang diperolehnya dari Goan Cintai Su Semakin membaur dengan tenaga dalam milik sendiri Otomatis air mukanya kelihatan makin segar Hoa In Leong pribadi meskipun tahu akan proses tersebut Dia pun tidak menduga kalau hasilnya luar biasa Diam-diam dia semakin berterima kasih atas kebaikan Tai Su tersebut Tia Syok Bi tampak termenung sebentar Kemudian ujarnya Kalau toh engkau belum lelah Mari sekarang juga kita masuk ke dalam kota Cian Pual Tak usah banyak bicara tukas Tia Syok Bi Toh kita sudah ada perjanjian di muka Bila ketemu musuh maka kau lah yang mesti maju untuk beradu jiwa Sekali melompat dia sudah naik kelebih dulu ke atas dinding kota Buru-buru Hoa In Leong mengikuti di belakangnya Bangunan rumah berderet-deret bagaikan sisik ikan dalam kota itu Di bawah cahaya rembulan suasana diliputi keheningan Kecuali gonggongan anjing yang ujung gang sana tak kedengaran sedikit suara pun Sesudah mengatur pernapasan kata Tia Syok Bi Anak Giyok berdiam di dalam kudil Hian Biao Kuan di utara kota Ketua kudil tersebut Kengnit Cukoh adalah sahabat karib Pintu Kuan Cukoh tersebut Tentunya seorang jago lihai bukan selah anak muda kita Dugaanku keliru besar Dia justru tak pandai bersilat Sementara pembicaraan berlangsung Perjalanan sama sekali tidak berhenti Mereka berlarian melewati atap rumah yang berjejer-jejer Akhirnya sampailah di muka sebuah tukuan yang berdinding merah dan dikelilingi pohon bambu Meskipun bangunan kudil itu megah dan tanahnya luas Tapi suasananya hening dan nyaman Suatu tempat pertapaan yang amat serasi Tia Syok Bi membawa pemuda itu menuju ke halaman belakang Lalu wisiknya Keheningan malam telah mencekam seluruh jagad Kalau kita masuk sambil mengetuk pintu Maka kedatangan kita ini pasti akan mengganggu nyenyaknya orang tidur Mari kita masuk sendiri Saudiri saja Hoa Inliong mengangguk Dia melompati dinding pekarangan dan hinggap di atas gunung-gunungan Di tepi kolam dikelilingi kebun bunga yang indah tampaklah sebuah bangunan kecil yang mungil Ketika pemuda tersebut memandang ke arah bangunan itu Hampir saja air matanya bersucuran saking terharunya Cahaya lampu menerangi ruangan itu terang-benderang Jendela terpentang lebar dan wanhang giyok sambil bertopang dagu Duduk di tepi jendela sambil memandang rembulan di angkasa dengan termangu Badannya kurus kering mukanya pucat Air mata membasahi pipi dan kelopak matanya Betapa kusut dan layunya gadis itu Dia begitu kurus pekik Hoa Inliong di dalam hati Karena akulah dia ternoda dan ilmu silatnya punah Dia, dia, sedang aku ketika berada di buka yang san Tiba-tiba wanhang giyok bergumam dengan suara yang memedihkan hati Malam ini adalah malam keberapa? Inliong, oh oh Inliong, kau berada di Muna? Tidak rindukah kau kepadaku? Ia menggelengkan kepalanya berulang kali Kembali gumamnya, tidak Aku tidak minta kau rindu kepadaku Sebab kalau begini maka kau tak akan senang hati Aku hanya ingin menyaksikan kau dapat hidup penuh kegembiraan Aku, sekalipun melupakan diriku juga tidak Mengapa? Selanjutnya gadis itu menggumankan pula kata-kata cinta yang tak terhitung banyaknya Dalam pelampiasan kata-kata cintanya itu dia hampir saja melupakan diri Dia tidak mengharapkan balasan dari lawannya Dia hanya ingin menunjukkan kalau cintanya kepada Hoa Inliong Lebih dalam dari samudera, lebih tinggi dari langit Hoa Inliong tak dapat menahan diri lagi Air matanya jatuh bercucuran karena terharu Setengah berbisik dia memanggil Hoa Giyok Betapa terperanjatnya Wan Hang Giyok mendengar panggilan itu Tiba-tiba ia berpaling Sayang tenaga dalamnya waktu itu sudah buyar Jangan dibilang Hoa Inliong berdiri di tengah kerumungan bunga Sekalipun berdiri di tengah tanah lapang Belum tentu ia dapat melihatnya dengan jelas Nona itu berusaha mencari sumber datangnya Suara itu tapi tidak berhasil Akhirnya dengan sedih dia menghela nafas Yeaa Aku terlalu terkenang kepadanya Sampai suaranya pun ikut terkenang Tiba-tiba ia tundukkan kepalanya Lalu dengan sedih bersenandung lirih Air jernih siang malam mengalir di loteng merah Sukma yang lemah bergentayangan mengitari mirwana yang indah Kapan impian indahku akan menjadi kenyataan? Mengapa kau tak datang? Mengapa kau tak datang? Mungkinkah takut menderita kemurungan baik-baik tersebut Merupakan baik dari syair cinta yang sudah berusia lama Bukan saja penuh mengandung nada cinta Terutama pengharapannya yang luar biasa Membuat siapapun tahu Kalau gadis malang itu sedang merindukan kekasihnya Mengharapkan kunjungan idaman hatinya Air matel bercucuran membasai seluruh wajahnya Hoa In Leong Diam-diam dia melompat jendela dan berdiri di belakang Wan Hang Giok Kemudian sambil membelai rambutnya yang hitam mulus bisiknya lembut Hang Giok kasihan sekali Wan Hang Giok Sejak ilmu silatnya punah Hampir boleh dibilang ia seperti orang awam biasa Sekalipun Hoa In Leong sudah berdiri di belakangnya Ia belum merasa Akhirnya setelah pemuda itu membelai rambutnya Gadis itu baru sadar dan berpaling Ditatapnya Hoa In Leong dengan termangu-mangu lama Lama sekali, dia baru berbisik lirih Kemarin kau sudah datang? Mengapa hari ini kembali? Kalau terlalu sering kau datang kemari adikui bakal tak senang hati Tiba-tiba Hoa In Leong merasa hatinya sakit sekali, pikirnya Oh, dia masih mengira pertemuan ini adalah bertemuan dalam alam impian Dia, aku memang seorang pemuda yang kejam Aku orang yang tak tahu cinta Sebagai diketahui, Hoa In Leong adalah seorang pemuda romantis yang gemar berpacaran Setelah dipengaruhi oleh emosinya Risa muntahkan darah segar Buru-buru pemuda itu mengerahkan tenaga dalamnya dan mengatur napas Darah yang bergolak keras itu berusaha ditekan kembali Selesai mengatur pernapasan, dia baru berkata dengan lembut Adikui tidak akan tak senang hati atas kedatanganku ini Wan Hang Giok mengagangguk dan tertawa bodoh Yeaa, aku tahu adikui memang gadis yang polos dan baik hati Hoa In Leong Makin berduka oleh sikap gadis itu Cepat serunya, Hang Giok, pertemuan ini bukan dalam impian, camkan Semuanya adalah kenyataan, bukan cuma impian belaka mula-mula Wan Hang Giok agak tertegun, kemudian bisiknya seperti orang bodoh, kenyataan? Kenyataan biji matanya yang jeli mengerling kesana kemari Tangannya diulurkan ke depan seakan-akan hendak menyentuh tubuh Hoa In Leong Serta membuktikan bahwa kejadian itu memang suatu kejadian yang sungguhan Tapi, secara tiba-tiba ia menarik kembali tangannya seperti mendadak kena dipagut tular Rupanya di akuatir bila sentuhan tersebut kosong Maa impian indahnya akan tercabik-cabik dan idaman hatinya yang berada dihadapannya akan lenyap dengan begitu saja Sambil menahan leluhan air matanya Hoa In Leong maju ke muka dan memeluk tubun Wan Hang Giok dengan sawuh kemesrahan Bisiknya dengan lembut, sekarang kah sudah percaya bukan sekujur badan Wan Hang Giok gemetar keras Tiba-tiba meledak isak tangisnya Hoa In Leong, dia menyusupkan kepalanya ke dalam pelukan pemuda itu dan balas memeluknya dengan penuh kemesrahan Dalam kejut dan girangnya, gadis itu merasakan pula kesedihan yang luar biasa Sambil memeluk rat-rat tubuh Hoa In Leong, dia menangis sejadinya Hingga dalam waktu singkat, sebagai besar pakaian yang dikenakan Hoa In Leong sudah basah kuyuk Jangan menangis Jangan menangis, bisik Hoa In Leong sambil membelai rambutnya yang mulus Untuk sesaat pemuda itu pun hampir melupakan segala galanya termasuk keadaan di sekelilingnya Beberapa saat kemudian, Wan Hang Giok baru pelan-pelan menjadi tenang kembali Sambil menyembunyikan kepalanya di pelukan orang Dia bebisik lirik, baik-baik kaheng kah selama ini aku baik sekali Justru kaulah yang harus baik-baik menjaga diri Ketika dilihatnya gadis itu masih memeluknya erat-erat Seolah-olah takut kalau sampai lepas tangan, maka pemuda idamannya akan lenyap dengan begitu saja Tersenyumlah Hoa In Leong Bagaimana kalau kita duduk dulu baru berbicara lagi bisiknya kemudian Wan Hang Giok yang berada dalam pelukan itu mengangguk Dia melepaskan pula rangkulannya Setelah duduk Hoa In Leong baru memeriksa sekejap suasana dalam ruangan itu Dia lihat kamar itu bersih sekali, kecuali pembaringan yang diatur dengan rapi Hanya terdapat sebuah meja dengan empat buah kursi, sebuah lilin kecil menerangi ruangan tersebut Pedih rasanya pemuda itu, pikirnya gadis secantik dia tidak sepantasnya Kalau berdiam di tempat seperti ini rupanya Wan Hang Giok merasakan apa yang dipikirkan pemuda itu Sambil tersenyum tiba-tiba ujarnya Aku senang sekali dengan tempat seperti ini Mana bersih mana sunyi lagi Hoa In Leong tertawa paksa Malam semakin larut, kenapa kau belum tidur bisiknya? Tahukah kau bahwa caramu ini hanya akan merusak kesehatan saja Wan Hang Giok tertawa Aku belum ingin tidur jawabnya singkat Tapi setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi Padahal tidak tidur juga tak menjadi soal Coba lihat Bukankah aku tetap sehat walafiat dengan perasaan sedih, kasihan dan lewel Hoa In Leong mengawasi raut wajahnya yang cantik tapi kurus dan sayu itu Kemudian setelah tertegun sesaat bisiknya lagi Kau, kau kelihatan lebih kurus sambil tertawa Wan Hang Giok gelengkan kepalanya berulang kali Dia tidak berkata apa-apa Hoa In Leong tidak tahu yang diartikan gadis itu tidak bertambah kurus ataukah menjadi soal Pemuda itu berdiri tertegun Kau, kau, tiba-tiba Wan Hang Giok mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain Tanyanya, bagaimana kau bisa tahu kalau aku berada di sini Hoa In Leong tahu kalau gadis tersebut tak ingin terlalu banyak membicarakan soal itu Maka segera jawabnya, suhumu yang mengajak aku kemari pada hal Wan Hang Giok Sudah tahu kalau pasti gurunya yang memimpin pemuda itu ke situ Pertanyaan itu memang sengaja diajukan untuk mengalihkan pokok pembicaraan saja Maka sambil manggut-manggut dia bertanya lagi Sekarang, dia orang tua berada di mana Hoa In Leong tidak menjawab Dia cuma berpikir di dalam hati Sejak masuk ke dalam kamar ini, aku tidak terlalu memperhatikan dirinya lagi Tapi jelas Ciam Pui yang sangat menguatirkan keselamatan muridnya itu Pasti bersembunyi di sekitar tempat ini baru saja dia akan menjawab Ketika secara tiba-tiba berhembus lewat tangin tajam Di antara cahaya lilin yang bergoncang-goncang Tia Shokbi sudah muncul di dalam ruangan Suhu, pekek Wan Hang Giok dengan sedih Dia melompat ke depan dan menubruk ke dalam rangkulan Tia Shokbi Kemudian melelahkan isak tangisnya Air mat meleleh keluar dan membasahi pula pipi Tia Shokbi Dengan mulut membungkam dia cuma bisa membelai rambut muridnya Akhirnya setelah hening beberapa saat lamanya Tia Shokbi memanggil dengan suara lirih Anak Giok ada apa suhu dengan muka yang basah oleh air matuan Hang Giok menengadah Makin sedih perasaan Tia Shokbi menyaksikan betapa layu dan kurusnya wajah gadis itu Tapi dia paksakan juga sebuah senyuman Masuklah dulu ke dalam Suhu ingin bercakap-cakap dengan Hoa Kong Chuk katanya Hoa In Leong terkesiap Dengan cepat dia berpikir Rupanya Din hendak membicarakan nasib Wan Hang Giok dengan diriku Wah, apa dayaku? Rupanya Wan Hang Giok juga menduga sampai ke situ Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak Aku tidak mau mula-mula Tia Shokbi agak tertegun Lalu sambil berpura-pura marah serunya lagi Masa perkataan suhu pun tidak kau turuti Oh oh suhu keluh Wan Hang Giok dengan sedih Mari kita pulang keluar perbatasan saja Tetsu sudah bosan dengan daratan Tionggo Antia Shokbi tertawa getir Anak bodoh masa selama hidup kau hendak mengikuti suhu umu Sebagai anak perempuan, akhirnya toh kau harus Sebelum kata menikah sempat meluncur keluar Tiba-tiba Tia Shokbi menghentikan ucapannya Di akuatir Wan Hang Giok akan menjadi sedih setelah mendengar perkataan itu Apalagi sejak kesucian tubuhnya ternoda Siapa tahu justru sikap burunya ini semakin menambah kepedihan hati Wan Hang Giok Isak tangisnya makin menjadi Oh oh oh, suhu, tecu tak mau menikah Teca rela mendampingi suhu sepanjang masa A.A.I Tapi suhu tak perlu kau dampingi terus ke Lutia Shokbi sambil menghela nafas Sambil menahan isak tangisnya yau keras kata Wan Hang Giok lagi, suhu kalau kau sudah tak maui aku lagi Biarlah tecu mencari sebuah biara dan cukur rambut menjadi pendekta di situ anak Giok Atau kalau tidak, di tukuan ini pun boleh juga Hoa In Leong hanya bisa berdiri membungkam menyaksikan adegan tersebut Tanpa disadari air matanya ikut meleleh keluar membasai pipinya Tia Shokbi tampak agak pertegun Tiba-tiba dia mengalihkan sorot matanya Dengan sinar mati setajam semilu bentaknya Hoa Yang Hoa In Leong terkesiap Dengan cepat dia menyahut Hoa Yang Kembali Tia Shokbi berkata dengan suara dingin Tahukah engkau apa yang menyebabkan muridku menjadi begini Yeaa, dosa boampuan memang tak terampuni Bisik Hoa In Leong dengan air mati berlinang Kalau memang begitu Kau harus memberi pertanggungan jawab kepada muridku Hoa In Leong tertegun Dengan penuh kesan sianya menatap Kedua orang perempuan itu bergantian Tak sepatah kata pun sanggup diucapkan Sekalipun pemuda itu suka bermain cinta Tapi dia sangat memandang tinggi Apa artinya cinta itu Ternodanya Wan Hang Giok Dalam pandangannya merupakan suatu peristiwa Yang patut disesalkan Cuma bila dia mesti mengikat janji dengan begitu Lantas bagaimana penyelesaiannya dengan Hoa Wiwi? Sekalipun belum terlalu lama pergaulannya dengan Hoa Wiwi Tapi secara diam-diam kedua belah pihak sudah saling mengikat janji Boleh dibilang cinta mereka dimulai sejak pandangan pertama Maka kalau berbicara soal istri Hoa Wiwi adalah orang yang paling pantas untuk kedudukan itu Apalagi meski dia binal tapi peraturan rumah tangganya sangat ketat Soal perkawinan pun merupakan masalah besar Tak mungkin baginya untuk menyangkupi tanpa berunding dulu dengan orang tuanya Ya sekarang dia setuju Bila lain waktu ayahnya menyatakan keberatan Lantas bagaimana? Hoa Ing Leong tidak ingin menjadi seorang pemuda yang menkla-menkla Terutama mengingkari ucapannya sendiri Sebagai seorang pemuda yang bijaksana Sebagai seorang laki-laki sejati terutama sebagai keturunan orang ternama Pemuda itu tak mau berbuat gegabah sebelum memutuskan sesuatunya Dia ingin renungkan dan pertimbangkan dulu masalahnya masak-masak Sebab itu, sekian lamanya pemuda itu tetap membungkam Dia tak tahu bagaimana mesti memberikan jawabannya Tiba-tiba Wan Hang Giok mengeluh sambil menangis terseduh-seduh Oh oh oh, Suhu, kau tak usah memaksanya Tecu lah menjadi pendeta dan hidup mengasingkan diri Kau tak usah banyak bicara bentak Tia Shokbi Akulah yang berhak mengaturkan segala sesuatunya untukmu Tapi kalau Suhu hendak memaksa Tecu untuk kawin Lebih baik Tecu mati saja Tia Shokbi Tidak menggubris muridnya lagi Dia berpaling ke arah Hoa In Leong dan bentaknya kembali Ayoh, cepat beri keputusan yang tegas Hoa In Leong tertegun Buampul Terbayang kembali raut wajah ayahnya yang keren Dan suara neneknya yang penuh wibawa Pemuda itu menjadi gelagapan dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya Tiba-tiba Wan Hang Giok berpekek sedih Oh Oh Suhu, maafkanlah ketidak berbaktinya muridmu ini Sambil meronta dari rangkulan Tia Shokbi Dia lari ke depan dan menumbukkan kepalanya di atas dinding ruangan Sejak berangkat meninggalkan bukit Yan San Tempo dulu Sebetulnya Wan Hang Giok sedang melanjutkan perjalanannya menuju ke utara Didampingi Kiji Kebetulan Tia Shokbi yang kangen dengan muridnya juga dalam perjalanan menuju ke Tionggoan Akhirnya mereka berpapasan dan saling berjumpa di tengah jalan Kejut dan marah Bia Shokbi menyaksikan keadaan muridnya yang mengenaskan itu Dia mendesak muridnya agar menceritakan musibah apa yang telah menimpa dirinya Tapi Wan Hang Giok bersikeras tetap membungkam Akhirnya dari kijilah Tukoh itu berhasil mengetahui duduknya persoalan Tukoh itu pun mendapat tahu kalau muridnya bisa menjadi begini Karena demi keselamatan seorang keturunan keluarga Hoa yang bernama Hoa yang alias Hoa In Leong Maka setelah pikir punya pikir dia merasa hanya ada satu jalan untuk membuat muridnya gembira lagi Yaitu mengawinkan muridnya itu dengan Hoa In Leong Begitulah sesudah menyusun rencana Akhirnya Tia Shokbi meninggalkan kedua orang itu di kota Hua Im Sementara dia sendiri segera berangkat ke kota Kim Leng Padahal Tia Shokbi juga tahu akan urusannya lebih sulit daripada naik ke langit Tapi apa boleh buat Demi kebahagiaan muridnya dia harus berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya Kalau terpaksa dia pun akan memaksa Hoa In Leong untuk mengawini muridnya Wan Hang Giok sendiri sebetulnya amat mencintai Hoa In Leong Boleh dibilang setiap waktu setiap saat selalu merindukan pemuda itu Tapi sejak ternoda ia merasa tubuhnya sudah kotor dan tidak pantas untuk mendampingi Hoa In Leong lagi Sudah menjadi tekadnya semenjak dulu bahwa ia lebih suka menghabisi nyawa sendiri daripada harus kawin dengan pemuda pujaannya Sebab itulah ketika Tia Shokbi memaksa pemuda itu untuk menerima lamaran Dengan perasaan yang hancur luluh gadis itu menjadi nekat dan ingin menghabisi nyawa sendiri Tentu dua orang jago silat yang hadir dalam ruangan itu tak akan membiarkan dia mati penasaran Sebelum kepalanya sempat membentur di atap dinding Hoa In Leong sudah menyusup kehadapannya serta merangkul gadis itu ke dalam pelukannya Sejak ilmu silatnya musnah, kesehatan badan Wan Hang Giok lebih rapuh dari orang lain Apalagi setelah mengalami pukulan batin yang cukup berat Sejak tadi dia sebetulnya sudah tak tahan Maka begitu dirangkul oleh Hoa In Leong, pingsanlah gadis itu Tia Shokbi putus asa bercampur kecewa Menyaksikan tekad muridnya yang lebih baik mati daripada kawin Teringat pula kedudukan keluarga Hoa yang begitu tinggi dalam dunia persilatan Dan serta ternodanya Wan Hang Giok, dia betul-betul merasa tak ada harapan untuk melangsungkan apa yang diharapkan Sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah, serunya dengan penuh kebencian Sudahlah, sudahlah, percuma tiba-tiba ia merampas tubuh Wan Hang Giok dari dukungan Hoa In Leong Kemudian melompat keluar dari jendela Mula-mula Hoa In Leong tertegun, menyusul kemudian sambil mengejar keluar teriaknya dengan gemetar Ciam Pua, nonawan, sambil berpaling tiba-tiba Tia Shokbi mengancam Kalau engkau berani menyusul kami, jangan salahkan kalau pintu tak akan sungkan-sungkan lagi Sementara Hoa In Leong masih tertegun, sambil mendengus dingin Tia Shokbi sudah berangkat menuju ke utara Hoa In Leong cuma bisa berdiri termangu-mangu sambil melamun Ibuku dan mama, Sin Wan Hong, paling menyayangi diriku Mereka pasti berdiri di pihakku, sedang nenek dan ayah meski keras dan keren Rasanya setelah kuterangkan mereka akan menjadi tahu Berarti kesulitan pertama bisa kuatasi Adikku baik hati dan suka memaafkan kesalahanku Rasanya dia pun bisa memahami posisiku saat ini Berpikir simpai di situ Pemuda itu segera memutuskan untuk menyusul Wan Hong Giok berdua Dengan suara lantang dia berteriak Ciam Pua, harap berhenti Teriakan itu cukup keras Apalagi di tengah keheningan malam yang menyelimuti seluruh jagad Teriakan tersebut hampir terdengar di separuh bagian kota Hoa In Pemuda itu sudah mengambil keputusan Apapun yang terjadi, dia akan menikahi Wan Hong Giok Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawah kepandayan Tia Shokbi Apalagi cukoh setengah umur itu harus membawa seorang yang lain Ketika berada di kaki dinding kota mereka berhasil disusul oleh pemuda itu Dengusan dingin bergema memecahkan kesunyian Melihat pemuda itu menyusul datang Tia Shokbi segera memutar tubuhnya Lalu senjata hutrimnya disapu ke dipau menghantam batok kepala lawan Hoa In Leong sedikit pun tidak bergerak Sekalipun serangan sudah berada di depan mata Ia tidak berniat untuk menghindarkan diri Bayangkan saja betapa dasyatnya serangan itu Kalau sampai kena sasaran miscaya pemuda itu akan mampus Tia Shokbi amat bersedih hati atas tragedia menimpa murid kesayangannya Karenanya dalam melancarkan sapuan tersebut Diam-diam ia serta kan pula tenaga serangan sebesar 12 bagian Seandainya serangan itu sampai menghajar telak di tubuh Hoa In Leong Kalau tidak mati pun paling sedikit akan terluka parah Tapi setelah ia saksikan betapa murung dan sedihnya anak muda itu Terutama sikap pasrahnya terhadap nasib Secara tiba-tiba saja melunakan hatinya A-a-a-i Sudahlah, begitu dia berpikir Toh dalam kejadian ini dia memang tak bisa disalahkan Di saat yang terakhir dia menarik kembali sebagian besar tenaga dalamnya Serangan pun dimiringkan ke samping Dengan begitu senjata hatim tersebut hanya mengejar bahu kiri Hoa In Leong Si anak muda itu mendengus tertahan Bahu kirinya robek dan tubuhnya ikut roboh terjungkal dari atas dinding pekarangan Tia Syok di menghela nafas sedih Sambil membopong tubuh Wan Hang Giok Dia berlarian menuju ke utara Sambil menahan rasa sakit Hoa In Leong melompat kembali ke atas dinding pekarangan Kemudian teriaknya keras-keras Ciam Pual, harap tunggu dulu Aku yang muda bersedia menerima perintahmu malam yang sepi Keheningan yang mercekam Hanya suara teriakannya yang berkumandang sampai nunjauh di sana Namun tiada jawaban dari Tia Syok di Ji Kong Cu tiba-tiba seseorang memanggil dengan suara yang lembut merayu Hoa In Leong segera berpaling Ternyata Ki Ji yang datang Maka serunya dengan gelisah Nonamu sudah kembali ke kota King Leng Lebih baik kau cepat-cepat pulang Kemudian tidak menunggu jawaban lagi Dia melompat turun dari dinding pekarangan itu dan kabur ke utara Eh eh, Ji Kong Cu Bagaimana dengankah sendiri teriakan Ki Ji masih sempat berkumandang dari belakang sana Aku masih ada urusan pemuda itu menjawab tanpa berpaling lagi Sesudah menitahkan Ki Ji agar segera pulang ke rumah Pemuda itu tak ada minat untuk menggubrisnya lebih jauh Dengan kecepatan paling tinggi dia bergerak ke utara Ke arah mana Tia Syok di melenyapkan dirinya tadi Berapa waktu sudah lewat pengejaran masih berlangsung terus Namun orang yang disusul tidak tampak juga batang hidungnya Rupanya Tukoh itu memang tidak bermaksud menjumpai aku Akhirnya dia berpikir Yee, kalau memang begitu Dikejar terus juga tak ada gunanya Menurut perhitungannya Tia Syok di tak mungkin bisa pergi terlampau jauh Meskipun ilmu meringankan tubuhnya sempurna Toh dia mesti membopong Wan Hang Giok sebagai suatu beban Sepantasnya kalau dia tak bisa lari cepat Tapi sudah sekian lama dia melakukan pengejaran Pemuda itu percaya kecepatan larinya tidak berada di bawah cukoh tersebut Tapi kenyataannya sudah semakin lama dia mengejarnya Tapi orang yang dicari-cari belum ketemu juga Ini membuktikan kalau mereka memang sengaja menghindari pertemuannya Karena berpendapat demikian Pemuda itu menghentikan kembali pengejarannya Lalu bergumam seorang diri Lebih baik aku berjalan selangkah lebih duluan Kemudian ku jaga jalanan menuju ke utara ini Dengan demikian Mereka berdua pasti tak akan menyangka Dan kesempatan untuk menemukan jejak mereka pun akan semakin bertambah besar Dari kota Huayim menuju ke utara memang tersedia beberapa buah jalan Tapi jalan pemerintah cuma ada satu Sekarang yang paling dikhawatirkan anak muda itu adalah Bila Berdua memilih jalan kecil Bahkan memilih jalan bukit yang lebih sukar untuk menghindari pertemuan dengannya Maka sesudah mempertimbangkannya sekian waktu Akhirnya dia memutuskan untuk mencegat di kota Sicil saja Setelah mengambil keputusan Dia menentukan arah dan berangkat menuju ke arah barat laut Perjalanannya kali ini dilakukan dengan mengerahkan segegap ilmu Meringankan tubuh yang dikuasahinya Seperti hembusan angin puyuh saja badannya berkelebat maju ke depan Jarak antara kota Huayim sampai di kota Sicil memang tidak terlampau jauh Tapi bagaimanapun juga orang harus beristirahat sebelum meneruskan perjalanannya Apalagi belum lama berselang Pemuda itu sudah melakukan perjalanan sejauh 500 li tanpa berhenti Dengan begitu maka tenaga dalam yang terbuang pun tidak akan terlampau banyak Hoa In Leong yang berpengalaman tidak tahu Namun setiap menit setiap detik dia selalu membabayangkan Dengan wajah Wan Hang Giok yang layu Membayangkan tragedi yang menghancur lumatkan perasaan gadis itu Dia merasa sakit hati Dia ingin menggunakan segenap kekuatan Yauk dimilikinya untuk melampiaskan semua kekesalan Membuang semua kemurungan yang mengganjal hatinya Sebab itu dia melakukan perjalanan tanpa hentinya Apalah yang terjadi kemudian? Tenaga dalamnya bukan saja tidak menjadi habis lantaran tindakan tersebut Malah sebaliknya hawa murni itu mengalir semakin lancar Kian ngotot dia berlari Kian segar badannya dan Kian bertambah cepat pula larinya Lama kelamaan sadarlah pemuda tersebut atas keajaiban itu Dia tahu kesemuanya ini adalah berkat pemberian dari Goan Chin Tai Su Demi aku, entah berapa banyak yang dikorbankan dia orang tua Demikian ia berpikir, bila aku tahu diri, dan menghambur-hamburkan tenaga pemberiannya Bukankah perbuatan ini sama halnya dengan menyianya kau pengorbanan dia orang tua Karena berpikir demikian, maka pemuda itu segera merubah rencananya semula Setelah tiba di kota si Ciu, sambil mencari jejak Wan Hang Giok dan gurunya Diam-diam dia pun melatih ilmu silatnya dengan lebih tekun Keesokan harinya ketika sore menjelang tiba, Hoa Ing Leong telah tiba di kota si Ciu dan masuk lewat pintu sebelah timur Sebagaimana diketahui, Hoa Ing Leong itu orangnya tampan Dan danannya perlente dan gerak-geriknya mencerminkan seorang anak hartawan yang gagah perkasa Tapi bahu kirinya basah oleh noda darah Keistimewaan tersebut dengan cepat menarik perhatian orang banyak Terhadap sikap keheranan orang banyak itu Hoa Ing Leong berpura-pura tidak melihat Dia menuju ke rumah penginapan Taihok yang merupakan rumah penginapan terbesar di kota si Ciu Dan memesan sebuah ruangan yang tersendiri Lalu setelah mencuci badan dan bersantap Dia memanggil seorang pelayan Memberinya sekeping uang perak seraya berpesan Belikan kain putih sekodi dan bahan baju yang persis dengan pakaian ku ini Cepatan sedikit pelayan itu menerima uang tersebut dan berbongkok-bongkok sambil menghiakan Padahal di hati dia mengerut tuh Aneh betul orang ini Buat apa kain putih sebanyak itu? Masa mau berkabung baru saja dia memutar badannya Tiba-tiba Hoa Ing Leong memanggil lagi Hei pelayan tuan masih ada perintah apalagi buru-buru pelayan itu memutar badannya Tolong pinjamkan juga alat menulis dari kasir